Intro Cocak ijo adalah burung semi fighter Jadi tidak semua cocak ijo memiliki mental fighter yang bagus Karena itu untuk membuat cocak ijo agar memiliki mental fighter yang kuat Harus dilatih sejak awal atau dimaksimalkan dengan perawatan dan terapi-terapi tertentu Perawatannya sendiri tentu membutuhkan kesabaran dan ketelatenan Karena cocak ijo dikenal sebagai burung yang tidak stabil Mental tempur cocak ijo akan muncul pada kondisi di mana tingkat birahi dan emosinya berada pada tingkat yang ideal Untuk mendapatkan tingkat birahi dan emosi yang ideal tersebut tidaklah mudah Karena memerlukan kejadian dalam memahami karakter dari cocak ijo tersebut Tiga poin penting yang harus diperhatikan untuk mengkondisikan cucak ijo Agar memiliki mental tempur yang tangguh adalah tingkat birahi, emosi, dan stamina Sebetulnya untuk semua jenis burung kicau yang dilombakan Tiga poin tersebut adalah kunci agar burung bisa tampil maksimal di lapangan Tiga poin penting tersebut bisa diperoleh dengan pengaturan pakan, pencemuran, mandi, kumbaran, pengkrodongan, dan penempatan yang tepat Poin yang pertama Birahi Untuk mendapatkan tingkat birahi yang ideal Cucak ijo harus mendapatkan asupan pakan yang berprotein tinggi Seperti jangkrik, ular tongkong, perotok, belalang, dan lainnya Berikan cucak ijo jangkrik sekenyangnya sebagai ekstra puding harian selain buah-buahan seperti pisang atau papaya Sebagai pakan hariannya Poin yang kedua Emosi Emosi sangat berpengaruh pada mental tempur cucak ijo Agar bisa tampil ngotot dan bingas ketika bertemu lawan Dan untuk menungkrak emosi cucak ijo bisa dengan melakukan penjemuran yang lama Karena jika suhu tubuhnya meningkat maka emosi cucak ijo juga akan tinggi Jemur cucak ijo sampai terlihat semangat dan gelisah Cabut pakan dan minumannya cukup berikan jangkrik saja dalam cepuk agar cucak ijo lebih bandel Tapi ketika melakukan penjemuran dengan cara tersebut Kita harus terus mengawasinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Kalau kita tidak bisa terus mengontrolnya Sebaiknya pakan dan air minum tetap diberikan selama penjemuran Setelah selesai dijemur Angin-anginkan dulu di tempat yang sedung Beberapa saat agar suhu tubuhnya kembali stabil Baru diberikan air minum, buah, dan jangkrik sekenyangnya Kemudian dikerodong dan biarkan disirahat sampai esok hari Agar performa lebih maksimal tambahkan ulat rongkong atau kroto pada saat mau dilombakan Penambahan kedua jenis ekstra puding tersebut harus disesuaikan dengan kondisi cuaca pada saat lomba berlangsung Jika cuaca pada saat lomba sangat panas Berikan kroto agar suhu tubuhnya tetap ideal Dan untuk menambahkan stamina Dan jika cuaca mendung atau hujan Berikan ulat rongkong untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap stabil Poin yang ketiga, stamina Hal yang tidak kalah penting berikutnya adalah stamina Karena burung lomba mutlak harus memiliki stamina yang prima Agar bisa tampil maksimal saat lembakan Stamina yang prima bisa diperoleh dari pengumbaran yang rutin dan teratur Pada saat dilombar, sediakan buah-buahan yang mengandung banyak air seperti pepaya atau sawo Sediakan juga jangkrik yang cukup banyak agar cucak hijau bisa makan semaunya untuk menggantikan energi yang digunakan untuk aktivitas terbang bolak-balik dalam kanjang umbaran Tepatkan cucak hijau di tempat yang tenang dan hangat untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap stabil Dan agar bisa berisirahat dengan tenang untuk mengumpulkan tenaga sebelum penelombaan Agar stamina cucak hijau prima saat dilombakan Mulai H3 menjelang loba cucak hijau harus disirahat total Tanpa aktivitas apapun seperti mandi jemur ataupun pengumbaran Dan cukup full kerodong setelah dilakukan perawatan harian dan pemberian pakan Dan minum sampai hari H3 menbaik untuk menyimpan tenaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!